Halo! Sampah kapas adalah Membeli 3 barang ini Sebenernya gak harus Beli tiga-tiganya sih Cuman karena aku pengen review Jadi aku mau Membandingin 3 benda ini Selama ini kapas yang aku beli Untuk membersihkan makeup Atau membersihkan muka Itu bukanlah kapas organik Dan agak susah untuk terurai Di tanah atau di bumi kita Yang tercinta ini Jadi aku mau jelasin satu-satu ya Yang pertama aku punya ini Dari merknya Facehello Ini aku belinya di Shopee Nanti link pembelian Facehello Aku taruh di description box Jadi kalian harus cek description box ya Ini aku beli dengan harga Rp130.000an kalau gak salah Tadinya aku mau beli di webnya Facehello langsung Tapi ternyata Facehello itu tidak mengirim ke Indonesia Jadi please Facehello Adain dong di Indonesia Karena Facehello ini gak bisa ngirim ke Indonesia Jadi aku belinya di Shopee aja Dan di Shopee itu Bisa beli satuan Kalau di webnya Facehello sendiri Belinya harus per pack Kayak gini packnya Satu packnya isi tiga Tapi yang bagusnya dari ini adalah Kalau misalnya Ini udah 300 kali cuci Itu kan udah gak efektif lagi Buat wajah kita Terus kita bisa balikin Ke Facehello nya Buat tidak ulang lagi sama mereka Tapi karena mereka tidak kirim ke Indonesia Jadi aku juga bingung nih Ini balikinnya kemana gitu Sayang banget sih Terus yang kedua adalah Dari MS Pads Ini packagingnya kayak gini Kalian juga bisa cek di description box Tempat aku beli Si MS Pads ini ya Nanti Instagramnya aku taruh disini juga Tempat membeli ini ya Harganya itu kisaran 70-75 ribu Satu kayak gini Dan ini isinya dua Kurah kan terjangkau Karena ini adalah produk Indonesia Jadi lokal produk itu Ini bedanya Katanya sih aku juga Belum coba yang ini Aku udah coba yang ini Katanya bedanya ini sama ini tuh Ini untuk makeup yang Gak waterproof Yang biasa Terus ini buat makeup yang waterproof Lalu yang ketiga Aku membeli makeup eraser Ini yang serinya Full Flamingo Maaf kalau video sebelum ini Soundnya kurang bagus Karena ternyata Mikrofonnya belum aku nyalain I'm so sorry Jadi kita lanjut ya Jadi yang ketiga Aku beli si makeup eraser ini Ini adalah seri yang Flamingo Ini aku beli dengan harga 339 ribu Dan aku belinya di Shopee Nanti aku kasih linknya juga Di description box Jadi kalian harus cek Terus kalian juga bisa Dapatin ini di Sephora Atau di Instagramnya Makeup eraser.id Ini kayak gini Gedenya segini Yang gak gede-gede banget sih Lumayan Kecel gitu ya Untuk ukuran 320 ribu Cuman dia claimnya Ini bisa dipakai 3-5 tahun Kalau ini bisa dipakai Sampai 300 Eh no 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 Sampai 500 kali cuci Kalau gak salah Terus kalau yang ini Ini gak ada penjelasannya sih Dia bisa dipakai Seberapa lama Karena Di kotaknya gak ada penjelasannya Sekarang aku mau bahas Satu-satu Untuk efektivitasnya Menghapus makeup Untuk yang pertama dulu Yang dari MS Pad Aku belum coba yang ini Jadi aku baru coba yang ini doang Yang teksturnya Mirip sama face hello Kalau ini Menurut aku Dia bisa sih Ngapus makeup Cuman Yang bisa dihapus tuh Kayak foundation Sama lipstick doang Untuk bagian-bagian yang Makeup waterproof Kayak Apa sih namanya Mascara aku Itu bener-bener Gak bisa dihapus Jadi ini gak totally Bisa mengangkat Banget gitu ya Jadi kalau misalnya Kalian beli ini Kalian tetap harus Pake micellar water Micellar waternya Ditaro disini Terus baru Diusapin ke muka Nah itu baru Bisa ngebersihin Secara maksimal Sesuai pengalaman ku sih Kayak gitu Terus untuk yang face hello ini Dia Beneran bisa Nge-push makeup Aku udah coba Tapi lagi-lagi Dia gak bisa Menghapus Mascara yang waterproof Bener-bener susah banget Apalagi Ini kan tebel ya Dan Mascara itu kan Tipis-tipis gitu Bulu mata kita Jadi kalau kita Mau ngapus Pake tangan Kayak gini Itu tuh gak bisa Bener-bener gak bisa Keangkat Jadi lagi-lagi Ketika aku mau Ngangkat Mascara ini Aku kasih Micellar water Disini Terus aku giniin Baru dia gak hapus Gitu Jadi Kalian Bisa pilih yang mana Tergantung budget kalian Tingkat efektivitas Mengangkat Sisa makeup itu Lebih bagus yang ini Kalau menurut aku Terus untuk yang ketiga Yang si Makeup eraser ini Aku tadi udah coba Untuk yang Menghapus Waterproof Mascara Dia Ngehapus Ini sisa Waterproof mascara Yang aku tadi hapus Nah ini ada item-item kan Disini Disini juga ada Nah itu bekas Ehm Mascara yang Aku tadi coba hapus Waktu sebelum Aku bikin video ini Hasilnya bener-bener Dia bisa bener-bener Ngangkat Waterproof mascara Yang gak bisa dilakukan Sama dua patch ini Tapi Harus ngusrek-ngusrek Banget gitu loh Jadi bener-bener harus Kelaten Bersihnya Dan gak bisa sekali usap Jadi bener-bener kayak Berkali-kali usap Berkali-kali usap Baru dia bener-bener hilang Mascaranya dari Bulu mata kita Tapi kalau untuk Makeup kayak Foundation Terus lip cream Itu gampang Hapusnya pake ini Tadi aku nyobanya Pake air panas sih Tapi aku liat Beberapa review di Youtube Mereka Ngehapusnya pake Air dingin Dan bisa-bisa aja sih Oh iya Air anget Bukan air panas Mendidih dong Melepuh Ya gitu Jadi kalian bisa Pilih sendiri nih Antara tiga ini Kalian mau pilih Yang mana Kalau misalnya budget Kalian cuman Di bawah 100 ribu Kalian bisa beli yang ini Tapi kalian tetap harus Beli micellar water Rutin Terus Kalau kalian pengen Yang bersihnya Lebih maksimal Dari ini Tapi kalian tetap Harus beli micellar water Kalian beli yang Face Hello Terus kalau kalian punya budget Yang lebih Dan kalian gak harus Beli micellar water lagi Kalian beli yang Makeup eraser Nah makeup eraser ini Juga dia Gak semuanya Harganya Tiga ratus Tiga puluh Sembilan Jadi ada yang Tiga ratus ribu Ada yang di bawah Tiga ratus ribu juga Kalau gak salah Tapi ukurannya lebih kecil Oh iya Satu lagi Kekurangan dari Pets ini Karena dia Bahannya tebel Dia kan tebel nih Bahannya Jadi Kalau aku bersihin Bersihin kan Terus Aku jemur Kan aku gak Gimana ya Aku kan gak telaten Ngejemur Bolak-balik gitu Jadi kadang aku Jemurnya cuman gini Kadang aku Jemurnya cuman gini Jadi ada bagian Yang dia belum kering Ketika dia belum kering Terus Aku cium-cium gitu Dia kayak Agak bau dikit Kayak Pakaian Belum kering Terus udah diangkat Dari jemuran Dimana sih baunya Kayak gitu ya Jadi dia masih Meninggalkan Bau gak Enak gitu Ketika Ini gak kering maksimal Terus untuk Pencuciannya Aku pakai Sabun Aku menggunakan Sabun premium Dari Instagram At Inspired Dot By Dot Sunah Jadi aku Dikirimin Sama mereka ini Ini adalah Sabun yang Dia klaimnya sih Organik Halal Dan ini Bisa dipakai Buat Wajah Rambut Sama badan Jadi karena ini Aman buat wajah Aku membersihkannya Menggunakan ini deh Membersihkan ini Karena dia aman buat wajah Dan kalau dia masih meninggalkan Bekas-bekas disini Itu gak akan Merusak wajahku Dan gak akan Kejawatan gitu Jadi aku membersihkan Ketiga barang ini Menggunakan sabun ini Terus Plusnya Aku yang suka dari sabun ini Adalah Wangi Sabunnya Karena aku pilih yang Varian milk dan butter cookies Body wash Dia beneran Baunya kayak Butter cookies Sama wangi susu Jadi bener-bener Wanginya Sweet banget Enak banget deh Terus waktu dipakai mandi Juga dia Busanya gak terlalu banyak Kandungan deterjennya Dia gak terlalu banyak Dan dia gak licin Tapi juga gak keset banget Kalau aku pribadi Gak terlalu suka sama sabun Yang ketika dibilas sama air Itu masih agak licin-licin gitu Karena kayak Berasa kurang bersih aja Kayak berasa Masih nempel aja sabunnya di badan Nah kalau ini Ini gak licin Tapi juga gak keset banget Jadi bener-bener Enak deh Sabunnya Kalian coba aja Terus aku juga Dapet kiriman Dari At Shaima Beauty Care Ini tadi Aku dapet kiriman Dari mereka Terus aku dapet kiriman Tiga masker organik Yang pertama Masker Camomile Ini adalah Peel off mask Terus Dua masker Cili-cili ini Terus Aku juga dapet Masker spirulina Dari At Shaima Beauty Care Itu Spirulina ini Kegunaannya banyak ya Kalian bisa Google sendiri Manfaatnya apa Kalau misalnya Kalian mau membeli Masker-masker perawatan Dan MS pad ini Kalian bisa beli Di At Shaima Beauty Care Karena Kalau kalian beli Di instagram mereka Kalian bisa Bantu Ownernya Untuk Ngurus pesantren Soalnya Kemarin Ownernya cerita Kalau Semua Pembelian Dari Shaima Beauty Care Itu Sama Inspired Buy Dotsunah Itu semuanya Keuntungannya Bakal digunain Untuk Ngurus Salah satu Pesantren Nanti instagram pesantrennya Juga aku taruh disini Atau aku taruh di description box Jadi kalian bisa Belanja skin care Sambil Bantu Anak-anak Jangan lupa juga Untuk follow Semua instagramnya Ownernya Biar kalian juga bisa bantu ya Ini enak banget nih Enak banget Sumpah Kalian harus coba yang ini Yang varian Milk Butter And Cookies Oke ini aku udah nyiapin Air panas ya Ini air panas Ini air panas Terus ini Air panas Ini air hangat Terus ini dari MS Pets Ini by the way Aku pake Full Foundation ya Aku Pake ini Buat ngapus Di Di judet Nggak hapus kan Tuh Dia untuk foundation Nggak hapus Karena ini warnanya coklat Jadi nggak terlalu ketara gitu Apa yang diangkat oleh ini Kita nggak tau Foundation-foundation yang terangkat tuh Nggak keliatan gitu disini Karena dia warnanya coklat Terus kita pake yang Face Hello Ini aku celupin ke air Nah sebenernya CMS Pets Sama Face Hello ini Dia nggak bilang Kalau harus air panas Masih air biasa aja Bisa Karena selama ini Aku juga pake air biasa Nih Ngangkat kan Ngangkat cuy Tapi Again Untuk yang ini Coba ye Masa harus ngusir-ngusir mata Tuh Ngangkat sih Tapi kayak Dikit amat gitu Untuk maskaranya Masih Masih ada maskara Di mataku Sekarang kita pake Makeup eraser By the way Makeup eraser ini Ada dua sisi Ada yang Lembut Sama lembut banget Ini makeup eraser Kita coba Wow Oke Ngangkat abes Ini sekali Usap doang Cuy Aduh dulu Ini aku lagi Mau ngapus Si mascara Ini kayak maskaranya tuh Harus ngapusnya Dengan penuh kesabaran Karena Sekali usap itu tuh Nggak Ilang dia bro Kayak perlu Lama gitu Musrek-musreknya Sampai mata pedih Nah nih Hitam-hitam kan Nggak keliatan Kayaknya untuk mascara Lebih enak yang lembut deh Daripada yang lembut banget Karena yang lembut banget tuh Kayak Nggak ngangkat gitu Yang ngangkat tuh Yang sebelah sini Sebenernya Udah ini udah agak lumayan ilang sih Karena udah ketarik mulu gitu Tuh nih Ilang mascaranya Ini yang Hitam bagian sini nih Ini dari mascaranya By the way Aku pake mascara Maybelline ya Nanti aku kasih Tunjuk Disini Jadi Aku memang pake mascara Yang nggak terlalu tebel Karena bulu mata aku udah tebel Terus kalo pake mascara tebel tuh kayak Mau ngapain lu Mau kemana nih Udah Ini udah Lumayan sih Better Sekarang waktunya kita Maskeran Sekarang aku mau pake yang Jasmine aja deh kayaknya Wow Kita taro Secukupnya aja Sayangnya ini Nggak bisa ditutup ya Jadi Setelah dibuka Harus dimasukkan lagi Ketempat yang rapat Karena aku cuma punya air biasa Jadi aku pake air biasa aja Kenapa nggak punya air mawar Udah kita tunggu deh Sampai mengering Udah gitu aja video aku kali ini Aku harap kalian bisa Meninggalkan kapas Jadi kalian Udah nggak usah pake kapas lagi deh Kasian bumi kita Karena kapas itu susah banget Terurainya Di tanah Dan di bumi kita yang tercinta ini Jadi Belilah Salah satu dari ketiga Pilihan Yang udah aku kasih tau ke kalian tadi Semoga videonya bermanfaat Dan menambah informasi buat kalian Jangan lupa untuk subscribe Ke channel aku Jangan lupa untuk like Kalau kalian suka sama video ini Dan jangan lupa untuk follow aku Di instagram Di atas kecil I'll see you guys On my next video Bye Bye